Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di materi teori komputasi Hari ini kita akan melanjutkan dari rangkaian materi ekspresi reguler Dan ini merupakan video terakhir Di video ini kita akan sharing terkait bagaimana konversi dari FSA menjadi ekspresi reguler Dengan baca bismillahirrahmanirrahim mari kita mulai Cara untuk melakukan konversi dari FSA menjadi ekspresi reguler itu bergantung dari jenis FSA Sehingga terdapat dua cara untuk melakukan konversi FSA menjadi ekspresi reguler Yaitu yang pertama konversi dari NFA ke ekspresi reguler Dimana setiap langkahnya dilakukan dengan menelusuri transisi dari NFA nya Penelusuran transisi akan dimulai dari state awal menuju state akhir Dan setiap transisi telah ditelusuri simbol inputnya Dan dimasukkan ke dalam ekspresi reguler Jadi setiap transisi kita telusuri Kita masukkan ke dalam ekspresi reguler Lalu kita sederhanakan Dengan menggunakan operator-operator yang ada di ekspresi reguler Sedangkan untuk konversi dari DFA ke ekspresi reguler Maka pertama kita akan melihat dari DFA n state Lalu kita buat DFA n plus 2 state Lalu kita buat nFA plus 2 min 1 state Lalu kita buat juga menjadi DFA n plus 2 min 2 state Lalu berikutnya DFA n state Dan berakhir menjadi ekspresi reguler Dimana yang pertama untuk konversi dari FSA menjadi ekspresi reguler Adalah kelusuri transisi mulai dari state awal Jadi kita harus secara terurut melakukan menelusurinya Dimana jika terdapat lebih dari satu transisi Maka simbol input pada ekspresi reguler Dihubungkan menggunakan operator gabungan Atau tanda plus Tetapi jika salah satu transisi merupakan loop Maka dari simbol input transisi loop tersebut Ke simbol input transisi lainnya Dihubungkan menggunakan operator konkatenasi Namun jika semua transisinya adalah loop Maka antar simbol dari transisi loop tersebut Dihubungkan dengan menggunakan operator gabungan Jika transisinya loop Maka menggunakan operator closure Setelah simbol input tersebut pada ekspresi regulernya Dan tidak perlu ditelusuri lagi transisinya Langkah kedua adalah ulangi langkah ke satu Sampai ke final state Setiap transisi lanjutannya Maka simbol inputnya dihubungkan Menggunakan operator konkatenasi Dengan simbol input dari transisi sebelumnya Jika transisinya sudah mencapai final state Konversinya telah selesai Dilakukan dan diperoleh ekspresi reguler dari NFA tersebut Berikut adalah contohnya Dimana disini kita memiliki sebuah NFA Dimana startnya adalah QE Lalu ada final state-nya adalah QJ Dan disini kita bisa lihat ada state-nya QE QJ dan QR Dengan input transisi adalah A, B, C, dan D Startnya QE dan final adalah QJ Dan disini kita sudah memiliki fungsi atau tabel transisinya Dimana seperti biasa kita memiliki baris dari state-nya Dan kolom dari input transisinya Langkah selanjutnya adalah kita akan menelusuri transisi Dimulai dari state awal Karena terdapat dua transisi Yaitu transisi QE A dan transisi QE D Maka ekspresi regulernya akan menjadi A gabung D Karena disini ada pilih salah satu ya Bisa ke A atau ke D Sehingga untuk operatornya kita akan menggunakan operator gabungan Karena transisi QE D menuju QJ Dimana sudah mencapai final state Sehingga penelusuran transisi untuk transisi QE D sudah selesai Kita tinggal melanjutkan untuk transisi QE A Dan karena transisi QE A itu menuju QR Maka selanjutnya penelusuran akan fokus di state QR Dimana terdapat dua transisi pada state QR tersebut Ada transisi B dan juga transisi C Maka kemungkinan bentuk ekspresi regulernya akan menjadi ini Karena kita sudah memiliki A gabung D Maka disini kita punya A gabung D Dan sekarang kita akan fokus ya Kita akan fokus untuk kelanjutan dari ekspresi A Yang dilanjutkan dengan antara hasil dari transisi QR B dan QR C Sehingga disini secara format akan seperti ini A dalam kurung R2 untuk transisi B plus R3 Atau gabung dengan R3 untuk transisi C Jadi kemungkinan kombinasinya akan seperti ini Tapi kita akan lihat secara detail satu per satu Berikutnya kita lihat transisi dari QR B Sama dengan QR Merupakan transisi loop Maka ditambahkan operator closure setelah simbol input B Maka ekspresi regulernya menjadi Nah karena tadi bisa kita lihat B itu merupakan transisi loop Di QR-nya Maka dia akan terus berulang Oleh karena itu Ada kemungkinan dia terus berputar Maka kita akan menggunakan Simbol Closure Jadi A Concate B Closure Plus D Lalu karena transisi QR B Sama dengan QR Merupakan transisi loop Maka simbol input Untuk transisi QR C Dihubungkan menggunakan operator Concatenasi Maka kita akan langsung menghubungkan menjadi A B Lalu disini ada Closure Dan C Plus D Kenapa? Karena disini kita bisa lihat Penelusurannya setelah looping Itu pasti akan langsung melalui C Bukan pilihan Tapi langsung Karena harus menuju ke final step Sehingga kita akan menggunakan Concatenation setelah closure ini Karena transisi QR R2 Sama dengan QR Merupakan transisi loop Dan Transisi QR R3 Sama dengan QJ Ya seperti yang tadi dijelaskan R2 itu berarti yang mewakili transisi QR B Dan R3 merupakan yang mewakili Transisi QR C Maka disini bisa lihat Maka seluruh Maka sudah mencapai final Karena bisa kita lihat bahwa Setelah kita melewati C Maka kita akan langsung Menuju ke QJ Sehingga sudah mencapai final State Sehingga Penelusuran untuk transisinya Sudah selesai Maka diperoleh Maka diperoleh ekspresi reguler dari NFA tersebut Yaitu A Konket B Klosur Konket C Gabung D Hasil dari Apa yang sudah Kita dapatkan sebelumnya Berikutnya itu konversi DFA Menjadi ekspresi reguler Dimana Langkahnya adalah menambahkan dua buah state ke dalam DFA nya Yang dihubungkan dengan menggunakan transisi epsilon move atau emove Satu state yang ditambahkan menjadi state awal baru Dihubungkan ke state awal dari DFA nya Dengan menggunakan epsilon move Satu state yang ditambahkan menjadi final state baru Yang dihubungkan dari final state dari DFA nya ke final state baru tersebut Dengan menggunakan emove atau epsilon move Kemudian final state dari DFA nya diubah menjadi bukan final state Berikutnya adalah Telusuri transisi dari final state DFA nya Untuk setiap state yang telah ditelusuri Tambahkan simbol input dari transisi tersebut Pada label transisi yang menuju ke state yang sedang ditelusuri tersebut Dengan ketentuan yang sama dengan konversi NFA menjadi ekspresi reguler Kemudian hapus state yang sudah ditelusuri tersebut Dan semua transisi menuju ke state tersebut Dialihkan ke final state yang baru Ulangi langkah kedua sampai state yang tersisa Hanya 2 state yang ditambahkan di awal Penelusuran berikutnya adalah state yang label transisinya ditambahkan Simbol input dari penelusuran transisi sebelumnya Jika tersisa 2 state yang ditambahkan di awal Maka konversinya telah selesai dilakukan dan Diperoleh ekspresi reguler dari DFA tersebut Sebagai contoh ini adalah Contoh DFA yang akan kita konversi menjadi ekspresi reguler Di sini kita memiliki sebuah DFA Di mana terdapat state 1 dan 2 Final state nya adalah 2 Sedangkan 1 adalah start state Di mana di sini memiliki transisi A yang looping ke dirinya sendiri Lalu dari 1 memiliki transisi B menuju final state Dan di final state memiliki transisi looping A dan B Sehingga fungsi transisinya atau tabel transisinya seperti ini Selanjutnya kita akan menambahkan 2 buah state ke dalam DFA nya Yang dihubungkan dengan menggunakan transisi e-move Jadi kita akan menambahkan tadinya awalnya seperti ini Lalu kita akan menambahkan 2 buah state di awal dan di akhir Dan kita akan menjadikan state baru yang terakhir itu menjadi final state Maka kita tambahkan pertama state start Dengan transisi epsilon ke state awal dari DFA yang lama Lalu berikutnya kita menambahkan state baru atau untuk state akhir Dan tentunya kita pindahkan final state nya menjadi final state yang baru Jadi 2 sebagai final state dari DFA yang lama menjadi state biasa Dan transisinya menggunakan transisi e-move menuju ke final state yang baru ini Lalu kita akan menelusuri transisi dari final state DFA nya Jadi kita akan mengeliminasi terutama dengan adanya e-move ini Jadi kita akan meneliminasi state-state yang lama Yang dari DFA yang lama Sehingga kita menyisakan 2 state baru saja Yang pertama tentunya yang paling dekat dengan final state Yaitu state 2 yang akan kita eliminasi Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah Kita akan melakukan eliminasi dari state 2 ini Sehingga nanti akan terhubung dari state 1 langsung ke final state yang baru Tentunya kita akan melakukan perubahan ekspresi Yang pertama adalah dari transisi yang dimiliki oleh 2 ini Karena 2 ini memiliki transisi looping untuk dirinya sendiri yaitu A, B Maka karena ini A, B atau A dan B bergantian munculnya dan dilakukan secara looping Maka tentunya ini akan menjadi ekspresi reguler berbentuk A gabung B dengan closure Kenapa? Karena dia akan terus ya terus berputar Bisa muncul antara A dan B Bisa juga tidak muncul atau muncul berulang kali bergantian sesuai dengan keinginan Sehingga bisa diwakilkan dengan A gabung B closure Lalu berikutnya Karena sesuai dengan tujuan kita Kita akan menghilangkan Sehingga kita akan menghubungkan langsung dari state 1 ke final Oleh karena itu Tentunya kita membutuhkan kira-kira transisi apa Yang tepat untuk transisi dari 1 ke final state yang baru ini Yang bisa kita gunakan adalah penggabungan dari transisi dari 1 Menuju ke 2 ini dan menuju ke final state Karena disini dari state 2 ke final state menggunakan epsilon move Jadi kita hiraukan saja Berarti kita gabungkan antara B dan A gabung B closure Karena ini akan langsung akan selalu bergabung Atau mungkin ya saling mengisi saling menyatu Sehingga kita akan menggunakan Konkatinasi antara B dan A gabung B closure Sehingga dia akan bergabung seperti ini Dan menghasilkan transisi seperti ini B konkatinasi dalam kurung A gabung B closure Dan tentunya karena kita sudah memiliki transisi yang baru Kita hilangkan transisi yang lama dari 1 Menuju ke state 2 dan menuju ke final state Sehingga untuk step kedua ini menghasilkan state DFA seperti ini Berikutnya untuk tahap ketiga kita akan mengulangi langkah kedua Hanya saja yang akan kita hilangkan adalah state terakhir Dari bentuk DFA yang lama yaitu state 1 Jadi kita akan langsung menghubungkan dari start menuju ke final Bagaimana caranya? Caranya mirip Pertama tentunya kita akan merubah ya Karena disini dari A ini atau transisi A ini akan terus mengulang Ke dirinya sendiri yaitu looping ke state 1 Maka transisi A ini bisa kita ubah menjadi A closure Karena dia bisa saja berulang atau tidak sama sekali Atau cukup sekali jadi kita akan menggunakan closure Jadi disini jadi A closure Dan tentunya kita harus memikirkan bagaimana caranya agar bisa langsung dari start ke finish state Dari sini kita akan mengkombinasikan tentunya transisi yang terjadi Yang pertama dari start ke 1 karena ini epsilon move Ini kita hiraukan saja Yang tentunya yang perlu kita pikirkan adalah A dan B Konkatinesi dalam kurung A gabung B closure Sehingga kita gabungkan karena mereka akan saling selalu menyatu Maka kita akan menggunakan A closure Konkat B closure Dalam kurung A gabung B closure Maaf mungkin tadi saya salah A closure Konkat B Konkat dalam kurung A gabung B closure Jadi penggabungan dari yang sebelumnya ya Kita punya A closure Dan B Konkat A gabung B closure Maka untuk menggabungkannya kita menggunakan Konkatinasi Sehingga bentuknya seperti ini Dan tentunya kita tinggal menghilangkan State yang sudah tidak kita perlukan Maka ini adalah DFA hasilnya Dan karena hanya tinggal menyisakan Dua state Maka ini sudah memenuhi syarat Dan dianggap sudah final Sehingga bentuk ekspresi regulernya adalah A closure Konkat B Konkat dalam kurung A gabung B closure Itu adalah hasil dari Konversi dari DFA menjadi IR Dari rangkaian apa yang kita bahas Maka dapat disimpulkan adalah Ekspresi reguler digunakan untuk membentuk pola dari suatu bahasa Pada ekspresi reguler terdapat Tiga operator reguler Dan satu operator yang merupakan Pengembangan dari operator closure Yaitu operator konvensi Untuk membentuk string berdasarkan ekspresi reguler Perhatikan prioritas dari ekspresi regulernya Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Yang pertama diprioritaskan adalah operator closure Atau operator konvensi Baru operator Konkatinesi Dan baru operator gabungan Untuk konversi ekspresi reguler menjadi FSA Buat FSA untuk ekspresi reguler yang terkecil Kemudian gabungkan dengan menggunakan Epsilon move Atau e-move Untuk FSA yang digabungkan dengan menggunakan operator Konkatinesi Maka final state dari FSA Hasil gabungannya adalah FSA state yang berasal Dari FSA yang mengikutinya Sedangkan untuk final state dari FSA Yang diikutinya diubah menjadi state Berjenis bukan final state Untuk konversi FSA menjadi ekspresi reguler Tergantung dari jenis FSA nya Konversi NFA menjadi ekspresi reguler Dilakukan dengan menelusuri transisi Yang dimulai dari state awal Sampai dengan state akhir Konversi DFA menjadi ekspresi reguler Diawali dengan menambahkan Dua state Sebagai state awal Dan final state baru Kemudian kita akan menelusuri Transisinya dimulai dari State yang paling dekat Dari final state Dari DFA nya Sampai hanya tersisa Dua state Yang merupakan state baru Berarti dua state tersisa itu Adalah dua state baru Yang menjadi state awal Dan final state Setiap state yang telah ditelusuri Dihapus dari DFA nya Aturan pembentukan ekspresi reguler Berdasarkan penelusuran transisinya Sama baik untuk konversi NFA Menjadi ekspresi reguler Maupun konversi DFA menjadi ekspresi reguler Aturan pembentukan ekspresi reguler Berdasarkan penelusuran transisinya Yaitu Jika transisinya hanya satu Maka simbol input transisi tersebut Dengan simbol input dari transisi selanjutnya Pada IR nya Dihubungkan menggunakan operator Konkatenasi Jika terdapat lebih dari satu transisi Maka Jika transisinya bercabang Menuju ke state yang berbeda Maka pada IR nya Menggunakan operator gabungan Tetapi Jika salah satu transisinya Merupakan loop Maka simbol input transisi tersebut Ke simbol input transisi lainnya Dihubungkan menggunakan operator Konkatenasi Dan pada transisi Jika semua transisinya adalah loop Maka antar simbol dari transisi loop tersebut Dihubungkan dengan menggunakan operator gabungan Jika transisinya loop Maka gunakan operator closure Setelah input tersebut pada ekspresi regulernya Dan tidak perlu diklusuri lagi transisinya Itu adalah materi dari ekspresi reguler Kita akan bertemu lagi di materi yang lain dari teori komputasi Atas atensinya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh